Oke, pelan-pelan. Dan kita sebentar lagi akan melihat untuk grafik di game pertama match pertama kita. Dan baru banget kita bahas tentang XP Lane, ternyata Terizla dan juga Arlott langsung ditutup bersama dengan adanya Guinevere. Plus juga dengan Angela. Tentang kenapa aku melihat dari segi banning face, dari masing-masing tim ini sebenarnya masih banning ke meta yang sekiranya masih sangat-sangat populer untuk sekarang. Karena kalau kita ngomongin masalah respect band, sejauh ini masih belum ada band yang menurutku kayaknya gak ranya ke respect deh gitu loh. Kalau kayak tadi kita sebutkan ada Yi Sun Shin ya? Sejauh ini kita gak lihat ada Yi Sun Shin yang di band. Iya, mungkin lebih ke arah yaitu bakal di band mungkin di banning face kedua nantinya ya. Kalau ketemu dengan beberapa hero yang mungkin memang dia powernya di Yi Sun Shin. Tapi untuk tiga pick pertama biasanya atau tiga band pertama ini bakal lebih ke arah hero-hero yang kuat banget sebenarnya untuk di early pressure. Apalagi kan kita juga taruh Terizla ini juga asal dia ngebawa kayak beberapa talent emblem yang bisa ngasih damage di early aja itu udah sakit banget sebenarnya. Angela juga akan ditutup, sementara Arlott ini cukup menarik. Karena aku suka banget dengan posisi Arlott yang sekarang bisa dibawakan di area room. Di room bisa di XP bisa cuman tetap yang jadi selling point menurutku bagi Arlott adalah untuk dari segi vengeance-nya. Di saat dia maju ke depan saya anak gak cuman dia yang ngasih sebagai badan. Tapi pasti itu akan menjadi salah satu fokus destroyer bagi lawannya. Siapapun yang di arah belakang udah mulai diacak-acak. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah oke. First pick dari teman-teman Lilgan ini ngambilnya ke arah dari Matilda. Menurutku power dari Matilda untuk di arah first pick-nya ini bakalan cocok banget di pairing-kan dengan adanya power jungler tank. Apalagi dengan sekarang damage dari Lord itu bisa dibilang sangat menyakitkan bagi para tanker-tanker jungler zaman now. Dan kenapa ke arah tank? Sebenernya lebih ke arah kiting-nya sih yang bakalan jadi sangat-sangat efektif untuk di teamfight yang sekedar skirmish-skirmish kecil. Oke tapi ini cukup flex ya ngeliat dari Matilda first pick untuk Lilgan sendiri karena bisa jatuh di tangan Forbid atau bisa jatuh ke tangan dari Ethan. Ya masih benar-benar luas banget namun ternyata out of nowhere ternyata Joy yang keluar terlebih dahulu. Pengambilan ke arah Joy dengan sudah mulai ditebak ya untuk dari segi romer yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Imperial. Itu sebenarnya masih ada rangko dan kaja sih kalau untuk masalah surprise hero. Jadi bisa dibilang cukup berani dengan penggunaan dari Joy. Cuman entah kenapa aku bilang konsepnya berani karena percaya sama Matilda ini tinggi kayaknya nih. Untuk bisa ya seenggaknya ya menang di arah early dapetin junglenya dulu kalau udah ataupun kalau bahaya sabutnya masih ada dengan Matilda Airlines. Iya kalau ngeliat Joy yang sebenarnya jadi prioritas juga untuk Lilgan menurut aku ini salah satu pick yang cukup kuat ya. Karena sisi belakangnya mungkin bisa dibilang bakal dia cacap-cacap pasti sama posisi dari Joy sendiri. Kalau memang-memang ditaruh di arah posisi jungler atau memang nanti di arah XP. Karena menurut aku ini dua posisi yang cukup kuat banget untuk Joy sendiri. Dan biasanya itu akan jadi distraction. Kira-kira dari tim Imperial ini mereka akan fokusin ke siapa? Apakah mereka benar-benar bakal ngefokusin Brody mereka takedown dulu. Lalu mereka bakal menunggu posisi dari Joy yang biasanya datang sebagai executor. Nah. Biasanya. Tapi kalau misalkan aku lihat dari Joy yang ada di tangan dari Lilgan ya. Tentang apa menurutku pribadi ya di XP kayaknya akan menjadi salah satu Joy yang cukup kuat. Karena jadinya kalau di arah XP fokusnya jadi cuma satu dan hanya satu aja. Penetrasi ke arah belakang kenain ke arah Bruna ataupun Yi Sun Xin ya dengan damage yang lumayan besar diikuti dengan adanya Spell Vengeance. Itu bakalan works banget. Kayaknya dari Lilgan pun masih ngeliat nih ini apakah editnya bakal ditaruh di posisi Roma atau di XP. Nah jadi karena biar bisa ngeliat matchupnya mau sama siapa nih. Dan ternyata Yi Sun Xin ya tidak akan dibiarkan untuk di band oleh Lilgan sehingga di pick terlebih dahulu oleh Imperio. Ya. Dengan power dari Yi Sun Xin sebenarnya menurutku untuk di arah early dibandingkan dengan Joy kalau kita head to head. Agak sedikit unggul di Joy apalagi dengan adanya power dari maneuverability yang bisa bilang cukup kencang juga ya. Tapi masuk ke arah mid game menurutku ini bisa menjadi hal yang berbahaya kalau mau main pick off. Apalagi kita juga masih belum ngeliat nih roamer asli dari Imperio itu seperti apa. Bahkan dengan adanya Edith pun diikuti dengan traceless dan juga beberapa serangan basic attack dari Yi Sun Xin. Itu udah cukup banget untuk bisa pick off di menit-menit mungkin ke-6 ataupun ke-7 di saat udah ada 1 atau 2 item di tangan Yi Sun Xin. Oke. Berarti sebenarnya tergantung dari item yang akan dibuat terlebih dahulu ya. Sebenarnya untuk Yi Sun Xin nya sendiri. Tapi dari Imperio siapa yang akan mereka band ngeliat memang sebenarnya posisinya yang cukup flex dari Joy sendiri. Mereka masih menutup ke arah Yi Sun tadinya bersama dengan adik Khalid yang cukup respect tentunya. Gimana memang dari tim Lil Gun mereka punya potensi untuk membawa hero pick off seperti ada di Kufra. Tapi suppress mungkin dibutuhkan seperti yang tadi Joy sempat bilang. Kemungkinan. Kemungkinan tapi Faramis yang sempat kita bahas juga. Ini bisa dua berarti ya antara Romer ataupun XP untuk diarah last pick dari Imperio. Namun dengan adanya Faramis lebih ke arah ngebuang dari ultimate yang bisa diberikan oleh Joy juga sih. Dengan adanya Netherrealm. Actrifying Beats itu bisa di... Bukan di deny tapi bahasa lebih tepatnya di Nullify. Dengan adanya Netherrealm. Cuman ini bakalan bergantung mungkin di saat auto tarot sudah mulai pada menghilang semua. Beda urusan ya. Nah kalau misalkan Joy-nya ini sampai dive-in ke dalam tarot. Dan itu pun juga kita harus jadi tahu nih Joy-nya bakal ditaruh di arah mana. Tapi dengan udadanya Masha dan mungkin pilihan terakhirnya adalah mid lane yang bisa dikeluarkan oleh teman-teman dari Lil Gun. Lilia masih jadi pilihan kalau pengen damage. Tapi ternyata di-manage oleh Lil Gun. Jadi oke ini cukup menarik sepertinya akan ada posisi yang dimana mahilnya ini. Ini Matilda-nya kayak mid lane. Rom, Matilda mid lane. Ya. Dan juga Joy jungler. Kemungkinan besar Joy jungler. Tapi kalau dengan posisi kayak gini ya, jujur. Aku ngeliat draft pick kayak gini cukup unik sih. Apalagi dengan focus centric-nya itu lebih ke arah dua defense. Tapi dua defense yang sekiranya targeting. Masha demikian dengan Thunder Clamp. Lilia pun juga demikian dengan adanya Power of Wildness. Dan yang bakalan jadi bonyok. Kayaknya bakalan ke arah Yi Sun Shin. Kalau rotasi di arah early-nya bisa safe buat rewarding. Oke. Untuk teman-teman dari Lil Gun. Cukup menarik sih sebenarnya draft dari Lil Gun sendiri. Tapi Dairoth langsung di pick. Melihat juga mereka butuh sepertinya Armor Breaker. Melihat pemain-pemain dari Lil Gun ini depannya tinggi-tinggi banget. Kita ngeliat juga ada Masha ya kan. Ada Hilda disini cukup menarik. Untuk kita saksikan di match pertama kita. Sementara Dairoth ini jadi kunci loh untuk Imperio. Dia harus selalu hadir di teamfight yang dimana dia harus benar-benar jaga Lenny ya. Karena kita tahu masih juga lumayan cepat untuk melakukan clear. Plus rotasi seperti apa yang akan dibawakan oleh Aizin sendiri. Sebagai posisi dari YXP Link. Tapi jujur ya denger adanya Faramis Idith. Kayaknya main front to back adalah hal yang paling bisa memberikan kesuksesan. Untuk teman-teman dari Imperio gitu loh. Karena kalau kita lihat di daerah front mainnya power dari Hilda dan juga Masha aku akan kakui mereka tebal. Tapi mereka gak setebal badan-badan seperti layarnya Kufra, Tigreal, kayak mana juga udah mulai keluar kan. Dan ini yang membuat otomatis yang bisa dilakukan oleh Imperio untuk bisa maksimal adalah paksa untuk teamfight di open space. Oke, kita akan lihat semua tentunya ini akan dibuktikan di game pertama dari best of 3 series kita. Di match pertama antara Imperio versus Lilgan. Team asal Peru versus Mongolia. Aurora yang akan lebih berfokus. Gimana Yi Sun-Sin kali ini juga harus diganggu sepertinya oleh Ethan. Dan bakal coba dipaksa kali ini untuk penggunaan dari Retribution sendiri karena memang masih early. Sepertinya bukan jadi masalah untuk Aurora. Tapi untuk leaning di arah early ya. Entah kenapa yang aku lihat benar-benar kelihatan ada power untuk sekarang. Itu baru di arah XP-nya Imperio Enforce. Di arah Gautelin bisa dibilang Brody dan juga Bruno ini sama-sama seimbang. Tapi udah mulai gak seimbang dari segi sedikit penyerangan ke arah jungle-nya nih. Oke, Forbid bakal coba untuk mengambil langkah mundur terlebih dahulu. Menjemput kawan-kawannya yaitu Ethan. Dan juga Zix Aura. Sementara Ethan masih coba untuk mengganggu saja. Tapi kali ini Edit bakal coba untuk menahan di area depannya. Dan Ethan sepertinya agak terlalu jauh posisi dari Forbid. Di sini memang tidak bisa menjemput namun Ethan masih bisa survive tentunya. Ya, untungnya dengan Spell Sprint masih bisa mencari sedikit gap untuk bisa melarikan diri. Dan kebetulan gak bisa mengejar juga ya untuk sekarang dari Imperial Esports. Karena di area top lane ini yang tadi aku bilang masalah power. Agak sedikit ditekankan lah power dari Aizen. Dan untuk senderung dekat dengan adanya tarot. Oke dia bisa regen kiri luar tempat. Tapi lihat bagaimana di arah bottom lane. Dengan adanya penyerangan ke arah Yur. Ternyata First Blood pun langsung diambil oleh teman-teman dari Lil Jon. Nah ini nih yang cukup menyeramkan. Dimana dari si Zahra ketika udah dapetin level 4-nya memang belum ada X-Refined. Tapi at least mereka fokus untuk menelontokkan sisi dari gold lane-nya. Dan mau gak mau ini bakal memaksa Estive untuk bisa ngasih cover-an di area bawah. Ya, cuma satu hal yang bisa dibilang menurutku cukup menarik adalah. Dengan tekanan yang diberikan oleh tim Lil Jon di arah bottom lane ini sebenarnya untuk menjamin. Kalaupun emang ditinggal seperti sekarang menuju ke Rattartal. Brody-nya udah mulai bisa mandiri lah. Dengan adanya satu kill point perbedaan tersebut. Apalagi sekarang dengan adanya Seki ngilang udah mulai muter juga. Menuju ke arah dari Aurora langsung ditumbangkan di tangan dari Forbid. Dengan berdua cepatnya Jungle langsung menghilang dari Imperial. Oh, masih mau lebih sepertinya dari Lil Jon. Tapi kali ini ada backup yang cepat datang dari Estive. Mencoba untuk memberikan cover ke arah seorang markinya. Dan juga bahkan kita melihat fashion-nya yang tidak akan tumbang. Ini kita udah mulai sedikit melihat clue ya. Dengan seberapa menjelamkannya. Maneuver diri dari tim Lil Jon. Ada Hilda, ada Matilda. Itu benar-benar cepat banget lantinya seperti sekarang. Dimana pengejaran menuju ke arah fashion. Dan langsung ditumbangkan di dalam tarot outer. Di arah mid lane milik Imperial Esports. Ethan gak punya tempat untuk melarikan diri. Satu baris putersisa. Dan ternyata ditutup jalannya di tangan dari daerah. Wow, pertukaran masih terjadi. Dan akhirnya pecat telur juga dari Imperial Esports. Namun itu aku ngerasa memang sebenarnya karena pergerakan dari Ethan juga sih. Yang mau gak mau harus melakukan penyirgapan ya. Ke area junglernya dari tim Imperial. Tapi ternyata Eizen. Masih kalah dengan adanya Armor Breaker di tangan dari seorang Marquinhos. Sementara Steffi bakal ngebuka tentunya satu buah ultimate yang bakal coba ditahan. Sepertinya karena flikert tadi terpaksa digunakan oleh Bebex. Tapi kali ini lihat ada satu buah Serkling Eagle. Konecara seorang Yur dan Yur benar-benar diprioritaskan untuk ditumbangkan dari sisi tim Lil Gun sendiri. Karena mereka tahu mereka mau kasih space ke arah Bebex-nya. Ya, gak cuma kasih space sebenarnya. Kelihatan dari tim Lil Gun mereka bisa dibilang bermain dengan selainnya punya pengajaran waktu. Kalau misalkan kita ngeliat dari rotasinya Ziggs Aura. Dive-in yang dilakukan dari arah top lane dan juga di arah bottom lane. Itu benar-benar buru-buru banget untuk mengambilkan ke arah goal shield turret-nya. Sejauh ini masih works. Masih aman apalagi dengan mereka punya goal cap yang lumayan tinggi. Tapi kalau sampai satu kali kepleset menurutku recover-nya akan agak susah. Apalagi dengan adanya Marquino yang memiliki Little Ignition di tangannya. Ini pick-off demi pick-off bisa dilakukan oleh Marquino. Dan gak boleh sampai terjadi untuk tim Lil Gun kalau mereka mau menang cepat. Oke, tapi sekarang kayaknya pressure dari Ethan ini gak selesai-selesai. Dia tahu meskipun lawannya ini punya prior world dengan memberikan sedikit medical neta. Ternyata masih ada backup yang begitu cepat datang tentunya. Dari seorang visin dengan satu buah netheralm yang menyelamatkan hidup dari Aurora. Dan juga kawan-kawannya. Tapi ternyata dari Estive berhasil untuk ditumbangkan kali negara terdepan dari Imperio. Namun masih ada backup yang cepat datang dari seorang Marquino. Dibalikin keadaannya dua pemain memang tumbang tapi ternyata Forbid. Masih bisa ditumbangkan di tangan dari seorang Marquino. Masih melibihkan akan menjadi orang ketiga yang berhasil ditumbangkan oleh Marquino. Imperio is for masih bisa melakukan melawan ternyata. Dan bahkan menyambangkan kedudukan poin. Enam untuk enam. Enggak nyampe 2 menit aku bilang hati-hati dengan Marquino. Langsung benar-benar terjadi dengan adanya triple kill yang ia buat. Dan bahkan langsung menuju ke arah Tartle-nya. So Tartle sekarang ini sama-sama di angka satu. Namun untuk objektif kelihatan dari kedua belah tim ini masih belum ada progres yang begitu signifikan. Tapi melihat dengan adanya uprising seperti ini. Di Imperial esports harusnya sudah mulai bisa mengendalakan Marquino untuk cepat-cepat melakukan penekanan ke arah top lane. Tarot yang dibiliki oleh tim Lilligan agar ia bisa melakukan rotasi lebih luas lagi. Dan mungkin bisa membantu ke arah mid lane juga untuk mendapatkan tarot yang lain. Makanya tadi kan waktu draft ketika wah muncul daerot ini aku udah bilang jadi kunci kan. Dan kamu juga bilang hati-hati sama pergerakan rotasinya dari seorang Marquino. Dan memang mungkin bisa dibilang jadi kendala ketika memang posisi dari seorang Aisin ini nge-clear cepat. Dan mau gak mau dari Marquino-nya harus ngasih sedikit pressure balik ke arah seorang Aisin. Tapi Ethan ini jangan terlalu jauh juga untuk memberikan mungkin ngebuka map ya. Karena memang sebenarnya kan lawannya adalah Aurora yang dimana kita tahu dia bisa juga memberikan informasi dengan ngebuka map untuk pemain-main dari Imperial. Tapi kalau Ethan gak punya backup tentunya ini sulit. Tapi ternyata Yuri yang tidak di backup malah di area bawah. Bebek spresi menjadi trade tentunya di tangan dari Aurora. Dia bakal coba dikejar kali ini oleh pemain-main Imperial. Satu buah nenderal memang sudah dibuka. Ethan bakal coba untuk menjaga dulu posisi dari Forbid dan juga Aisin. Namun tidak akan ada teamfight yang overcommit dari kedua belah tim. Ethan hanya memberikan pokok damage aja ke arah seorang Aisin. Kenapa kalau aku ngeliat ya. Ini sih opini pribadi ya. Tapi sebentar dulu ada segi pergerakan dimana Ethan sudah mulai menjadi bulan-bulanan dari Aurora. Ada sedikit serving eagle yang menuju ke arah Aurora juga. Sekarang akan knock up tapi masih ada flicker dan juga terisal bagi Aisin juga. Namun lihat bagaimana komitmen yang diberikan oleh tim Lilgan untuk langsung saja memberikan dua. Pukulan yang bisa dibilang cukup berbahaya bagi teman-teman dari Imperial resource membuat mereka kehilangan dua playernya. Oh oh tapi seperti tidak mau pulang kali ini dari Lilgan mencoba untuk pertahan dari Lilgan X-Zis Aura. Benar-benar tidak terlahankan begitu saja. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dapatkan dua pemain hilang begitu saja di area atas. Membuat pemain-pemain dari Lilgan tentunya terutama untuk Bebex bisa mendapatkan tentunya Touret di area mid. Yang dimana memang sebenarnya Markinho juga dapetin free space tadi di area atas cuma dia cuma bisa dapetin satu. Tetap ini trading yang diuntungkan sih untuk teman-teman dari tim Lilgan. Nah makanya tadi aku ingin ngomong bahwa tim Lilgan ini punya objective kill yang benar-benar tinggi banget. Tapi mereka gak pernah dapetin space untuk melakukan push. Dan akhirnya mereka mendapatkan hal tersebut dengan posisi Markinho jauh dulu nih dari teman-teman Imperial resource lainnya. Ya selama mereka gak temu Markinho aku rasa Lilgan mereka masih kuat sih untuk event 4 lawan 2-nya ya kan. Selama mereka tahu Markinho ini bisa ngerontokin defense dari Aisin dan juga Ethan. Yaudah mereka gak usah ketemu sama si Markinho aja. Kuncinya cuma satu dan mereka berfokus untuk membagi niur yang udah temukan sampai 4 kali. Sebentar ini dengan ada pertukaran di area bottom line dan juga di area tutel ya. Nah kalau bisa dibilang seimbang sebenarnya agak sedikit dimenangkan oleh teman-teman dari Imperial dengan bottom line yang dihancurkan. Otomatis safe space untuk teman-teman dari tim Lilgan bersembunyi ini udah makin tipis lagi. Dan untuk sekarang buktinya Aisin tadi gak bisa bertahan lama-lama untuk melawan ke arah dari Dire. Ditambah lagi Dire sudah dapetin tadi yang ada Hunter Strike dan juga Blood of Hevasis. Oke koncil play sudah mulai dimainkan oleh Imperial namun sepertinya dari Lilgan sudah melihat hal tersebut. Sehingga bakal coba dihindari segitu saja. Ethan bakal coba cari informasi terlebih dahulu tapi kali ini ada Onward dan juga R-Shader yang connect kah. Tapi Ternal masih bisa diselamatkan oleh Forbid. Masih mau lebih dari Ziz Aura. Coba untuk mengacak-acak sisi belakang dari Imperial. Dia memakan fashion tumpang begitu saja. Ethan tertahankan di area turretnya tapi kali ini Ethan berhasil untuk ditumbangkan. Namun ada pertukaran yang dimana Aurora juga berhasilkan ditumbangkan oleh seorang Bebex. Akhir lebih berfokus untuk bermain secara objekis. Tapi ternyata Bebex masih bisa survive disana dan bahkan membiarkan Ziz Aura menjadikan landing atas itu playground untuk Ziz Aura. Itu bagus banget loh tadi pergerakan dari Bebex. Dia mencoba untuk corrosive strike ke arah dari daerah. Pas banget di depan dari abysm strike-nya. Dia langsung pencet guiding wind yang diberikan oleh Matilda. Akhirnya ke evade dari abysm strike-nya. Dan selamat. Dan balik lagi tadi seperti yang aku katakan. Team fight di atas itu sebenarnya diawalin dari bait yang diberikan oleh Ethan. Dan untungnya ada informasi bahwa matinya dibawa dengan minyak yang jalan dari tim Lilgan. Makanya mereka berdua di tim fight. Tapi masih mau ditabrak sepertinya Forbid melihat. Wah ternyata ada Makinyo langsung mundur serentak pemain-memain dari Lilgan. Mereka benar-benar menghindari team fight dengan Markinyo. Karena mereka tahu ketika mereka ketemu sama Markinyo mungkin garda terdepan dari Lilgan ini bisa rontok-rontok-rontok ya. Iya cuman satu hope lah ataupun harapan yang bisa diambil oleh Imperial Esports adalah ingat Markinyo ini adalah Glass Cannon. Dia sekalinya melakukan kombo dari skill-nya. Itu ada kemungkinan besar dan bahkan sangat-sangat besar untuk bisa melakukan kick-off. Dan kalau kita lihat dari stratnya Imperial Esports yang mereka mau itu sebenarnya adalah tim fight besar-besaran. Namun tim Lilgan somehow itu masih bisa memecah belah mereka yang pada akhirnya di saat abysm strike keluar. Ada nge-terlem untuk bisa melindungi dari Markinyo itu sendiri. Yes dan Lilgan sepertinya mau bermain cepat sih mereka gak mau terlalu lama-lama mereka tahu mereka udah dapat menang secara objektif. Mereka bisa masuk ke area jungle bahkan dari Imperial Esports sendiri. Jadi sebenarnya secara kertas mereka bisa nahan nih pemain-main dari Imperial Esports. Tapi masalahnya mereka gak bisa nahan damage dari Markinyo. Mereka gak bisa berurusan dengan damage yang cukup sakit dari Markinyo. Apalagi menang level kan dibandingkan dengan Ethan. Dan dibandingkan dengan mungkin ya dari Forbid sendiri. Jadi mungkin agak sedikit mengambil risiko. Dan Aurora dia harus dapetin informasi secepat mungkin untuk pemain-main dari Imperial Esports. Karena kita tahu dengan Mountain Shocker ini bisa aja memberikan informasi. Markinyo harus berjalan ke arah mana? Ya itu yang harus sebenarnya dibulatkan sih. Tapi kalau misalkan kita ngomongin jawabannya. Jawaban dari Imperial Esports adalah Markinyo. Berarti jawaban dari tim Lilgan adalah Forbid. Kalau emang dari segi defensive manuver ini masih gak kuat untuk bisa nahan karena Markinyo. Sangatnya gunakan power dari manuver di tim mereka. Jadi sekarang di mana ada sedikit agar panggilan yang diluarkan oleh teman-teman dari tim Lilgan. Khususnya dari Ziggs Aura. Cuman masih belum terlalu memberikan efek lah kepada teman-teman dari Imperial Esports. Tapi udah mulai berasa sih ini damage dari Ziggs Aura untuk bisa match up ya dengan Markinyo sendiri. Dan Lord juga sudah mulai berjalan di area atas. Tiga lini akan dipush secara bersamaan oleh Lilgan. Akan lebih berfokus terhadap dia rematch terlebih dahulu. Tadi Forbid membuka satu buah circling Eagle Flicker terpaksa digunakan. Namun ternyata damage-nya terlalu sakit. Dari serang Fancy masih punya satu buah Netherrealm. Bakal coba dibalikin keadaan ya kali ini. Ziggs Aura memang tumbangin kesempatan untuk Imperial membalaskan keadaan. Tiga versus lima. Satu buah Flicker yang begitu manis dari serang Steep. Dan bahkan tumbang Ethan di gara depan dari pemain-main Lilgan. Menjadi dua pemain yang tersisa untuk tim Lilgan. Dan sekarang Imperial mereka sepertinya tinggal bermain sabar aja. Dapetin momentum seperti tadi. Karena sekarang kayaknya udah mulai bisa keep up juga Yur kali ini. Iya dan kelihatan ya kalau dari tim Lilgan sekalinya Forbid. Dan hanya Forbid yang ditumbang duluan langsung pecah semuanya. Teman-teman dari tim Lilgan gak bisa melakukan apa-apa. Dan bahkan pelarian diri aja itu tadi mereka gak kuat. Apalagi dengan adanya conceal yang bisa dikeluarkan oleh Steep tadi. Dan dari segi itemizationnya sama sekali gak ada item defensive yang dimiliki oleh Byron. Dia sangat-sangat percaya dengan power dari Faramis dan juga dari Edithnya. Apalagi dengan Edith yang sudah mengamankan ke arah Dreadnought Armor. Diikuti dengan adanya Dominus Isol. Untuk masalah physical defense ini udah sangat-sangat oke dari Imperial Esports. Dan bahkan untuk magicalnya ya masih bisa di nullify lah. Dengan power yang bisa diberikan oleh Netherrealm seperti tadi di arah mid lane. Dimana Imperial Esports akhirnya dapetin sedikit turning point. Oh iya dan tadi posisi dari Zeek's Aura juga memang kelihatan di depan kan sebenarnya. Oleh pemain-main dari Imperial. Dan ketika Esteef ini masuk dengan Onward dan juga Arshantan. Itu udah susah banget buat dari Zeek's Aura kabur tentunya dari tangkapan yang Esteef. So aku rasa dari Zeek's Aura dia harus datang sebagai Executor. Gak bisa sebagai pemain yang mungkin ngelakuin inisiasi terlebih dahulu. Biarin aja dari Aizen dan juga dari Forbid untuk ngebuka terlebih dahulu dengan Steel Eagle. Karena masalahnya kalau mereka teamfight tanpa Forbid. In and outnya agak sedikit susah untuk Lil Gun. Tapi kalau kayak gitu berarti yang bakalan agak berat tugasnya adalah Bebex. Somehow dia mesti nyari titik seimbang antara offense sama defensive. Sampai dia bisa melakukan damage yang konstan tapi gak ketemu sama Markinho. Baru bisa dieksekusi dengan power dari Eptifying Beats. Terus kalaupun dia masuk ingat ada Edith yang bisa ngeganggu pergerakan dia di saat Arshantan ini sudah selesai. Soalnya gak ada yang mau Purify juga. Dan kali ini Jigsaw Aura bakal coba untuk mengejar ke Arshantan Markinho. Markinho bakal coba ditargetkan terlebih dahulu. Itan mencoba untuk menahan damage-nya tapi kali ini Forbid. Dengan satu box ringgil yang begitu manis ternyata berhasil untuk menumbangkan pemain yang begitu berbahaya yaitu Markinho. Sementara kali ini Lord yang berhasil diamankan oleh Bebex akan membawa Lilgan tentunya teamfight keempat. Melawan lima kali ini menjadi satu keuntungan. Untuk Lilgan tentu Imperio mereka punya waktu 20 detik untuk menunggu Markinho kembali ke dalam Battlefield. Bahkan aku perlu notice bahwa Aurora dari segi KDA-nya itu 242. Ini saking dia gak bisa bergerak ke depan sama sekali. Kalau kita ngeliat ke arah dari Markinho dia mah nyantai gitu loh. Maksudnya sebagai XP lain tugas dia adalah numbangin hero-hero penting. Tapi kalau sampai Aurora maju dikit aja gak bisa ya kayak tadi. Bahkan tadi retribution power aja gak digunakan oleh Ziggs Aura. Karena yang ngabisin itu adalah Bebex. Alasan kenapa Aurora menurutku gak bisa keluar ya balik lagi ke draft. Tadi kita bicarakan Ethan sebagai Hilda. Oke dia digebukin abis-abisan oleh teman-teman dari Imperio East Coast. Tapi selama dia dapetin targetnya apalagi jungle wah itu sewin. Gede banget win untuk tim Lilgan. Oke kali ini lima melawan lima. Dan Lilgan sepertinya siap untuk mengiring jalannya lornya. Sudah mulai memecahkan tuh Redbase. Di area midnya. Coba untuk bermain sabar dari Imperio East Coast. Baka coba tarik lor aja. Coba untuk fokus ke area lor terlebih dahulu dan Lilgan. Bener-bener mereka juga bermain hati-hati banget. Karena mereka tahu posisi lima lawan lima ini. Bisa diamankan oleh pemain-main dari Imperio East Coast. Apalagi kalau sampai mereka kehilangan Ziggs Aura. So akan bermain lebih aman. Dan menunggu kali ini posisi yang dilakukan. Tapi bakal coba dipaksa begitu saja. Di seorang mencoba untuk mencari cara backline-nya. Tapi Forbid. Bakal coba untuk mengembangkan posisi dari turun terlebih dahulu. Itu memang tumbang. Tapi ternyata ada trika. Kali ini ternyata enggak. Menjadi dua pemain yang tersisa. Dan Bebex bakal coba dikejar. Vashim memang tumbang. Tapi kali ini lihat satu pemain ini benar-benar tertahankan. Tiga pemain yang berhasil untuk menumbangkan Bebex. Tapi kali ini dari seorang Ziggs Aura menjadi pemain yang tersisa. Mencoba untuk bertahan Immortality. Memang pecah. Tapi tidak bisa bertahan dari damage yang begitu peri dari pemain-pemain Imperio East Coast. Dan wipe out dilakukan untuk mendapatkan kemenangan kah kali ini dari Imperio. Karena sebenarnya ini masih agak sedikit sulit sih menurut aku kalau mereka mau straight push di Aramid ya. Masalahnya dipaksa banget tadi dari tim Lil'kan menurutku. Aku kira mereka mau nunggu dari Estive-nya malah judulan loh. Dan balik lagi seperti yang dikatakan oleh Chimomo tadi. Harusnya jadi executioner adalah Ziggs Aura. Tapi dia lihat gak tadi. Dia maju sendiri ke depan. Benar-benar maju sendiri ya. Ngincer ke arah Yi Sun Sin ya. Tapi pada ujungnya damage-nya itu hanya melakukan damage pokingan. Bukan damage eksekusi. Kepada teman-teman dari Imperio East Coast. Di saat dia balik kebetulan dia ada top lane sana tadi inhibiternya masih ada. Karena damage dari Tarot. Karena damage dari teman-teman Imperio juga. Otomatis semuanya pada cabut. Tapi yang gak bisa cabut tadi banyak banget. Ethan gak bisa lari sama sekali. Dan bahkan tadi kita ngeliat bahwa Markinho pun itu udah punya mata yang sangat dituju ke arah dari Aizen. Dua Afron Islander hilang. Gebex tadi jalan sendirian. Dan bahkan ada momen dimana Ziggs Aura bisa cabut. Dia tetap dalam push. Dan oke dapetin satu player. Tapi pada ujungnya wipe out. Dan itu bakalan bikin turning point lagi untuk Imperio East Coast. Iya. Dan sekarang luar yang ketiga. Ini yang bakal jadi penentu apakah Imperio East Coast mereka. Bisa melakukan comeback di game pertama mereka. Lilgan yang tadinya udah menang gold dari sekitar 3 ribuan. Sekarang udah mulai ke case. Jadi seribu-seribu aparatus. Dan bahkan lihat Aizen masih cukup strong. Di area depan dari Lilgan sendiri. Imperio bakal coba untuk mainin konsil play. Mencoba untuk mengincir ke arah Jiggs Aura kah kali ini. Tapi Jiggs Aura seperti yang peka akan hal tersebut. Memerakan informasi dari Ethan tentunya. Dan langsung mengambil langkah seribu untuk kabut. Tapi kali ini Let's play scene yang berhasil untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Bakal coba dipaksa tifatnya kali ini. Masih ada satu buah nether up. Tapi kali ini lihat Aizen menjadi character depan. Tapi lihat satu power center yang begitu manis. Dari seorang Aesthif. Dia balikin keadaannya. Bebex hilang. Tidak ada damage dealer untuk pemain-main Lilgan. Dan bahkan menyisakan Ethan bersama dengan Warpid yang langsung dilahap. Dan double kill diamankan oleh Marky-nya Wipeout kedua. Untuk Imperio Esports. Dan sekarang kemenangan di game pertama. Tentunya berada di depan mata untuk Imperio. Marky-nya bukan hanya menjadi kunci. Tapi juga menjadi jembatan untuk kemenangan dari game pertama. Imperio Esports dengan power dari Direkt. Itu dia game pertama. Dimana cukup bisa dibilang cukup menarik dari kedua belah sisi ya. Kalau misalkan kita melihat. Kunci kemenangannya adalah marky-nya hidup. Kalau dari Imperio. Makanya ketika Lord kedua didapetin sama Lilgan. Mereka kan udah kayak yaudah kita mainnya hati-hati. Kita coba untuk tarik ulur. Bahkan Imperio peka akan hal tersebut. Mereka gak berani masuk. Imperio benar-benar fokus untuk habisin Lord. Mereka nunggu momen tumi yang pas. Dan siapa yang sangka ternyata Lilgan tidak bermain secara sabar. Mereka paksa dari seorang. Bahkan bisa bilang Joy-nya yang terlalu. Aku bilang yang terlalu mengambil resiko sih. Iya, disaura ya. Iya. Betul. Disaura sendiri yang menurut aku kayak. Kan kita udah bahas. Kita harus datang sebagai eksekutor. Iya. Ya kan. Mungkin dia kasih kesempatan aja. Untuk Forbid. Atau mungkin Ethan. Sebagai guarda terdepan dari Lilgan ini. Untuk open. Atau mungkin bisa bilang. Ya untuk melakukan inisiasi. Cuma emang kita gak bisa pingpung kiri. Dengan adanya last pick ke arah daerah. Itu kita juga cukup terkaget-kagetan. Dan jadi salah satu draft yang bagus juga gitu loh. Karena yang dari tadi aku notice adalah. Kalau gak ada marky-nya teamfight menang. Kalau ada marky-nya teamfightnya kalah. Udah. Sesempat itu yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari tim Lilgan. Dan mereka sebenarnya sangat-sangat baik. Untuk melakukan hal tersebut di arah laning phase-nya. Namun untuk menjadikannya finishing touch. Itu agak sulit dengan adanya permainan front to back. Yang tadi sudah kita bahas di draft pick. Dan itu beneran terjadi. Apalagi ditambah faktanya. Bahwa untuk XP laner yang dibawakan dari tim Lilgan. Yaitu Masha. Oke. Damagenya sangat besar dan ngebers untuk satu player. Namun ingat setelah Thundercraft tidak ada yang bisa dilakukan. Namun cakar-cakar. Bahkan CC power pun menurutku ada gitu loh. Tapi gak sebesar impact-nya untuk teamfight. Seperti Terizla, Yu Zhong dan juga Khalid. Yang otomatis. Kalaupun mereka gak bisa melakukan defense secara item. Mereka bisa lari dengan Matilda. Tapi mereka gak punya backup plan. Seperti contohnya tahan dengan sisi. Iya beneran banget. Dan kelihatan sebenarnya. Lilgan ini udah bisa dapetin momentum mereka. Untuk bisa dapetin game pertama sebenarnya. Cuma mereka kurang sabar aja. Mereka pengen bener-bener ngincer ke arah belakang. Memang sebenarnya tugas Jui itu adalah. Memang fokus untuk ke arah laning belakang dari lawannya. Tapi masalahnya akan sedikit sulit. Kalau misalnya tidak akan ada backup damage dari seorang Bebex. Apalagi Bebex sama Bobrody ya. Iya. Bener-bener yang harus jaga posisinin banget. Dan Markingnya tentunya menjadi MVP of the game. Kali ini dengan 81% kill participation. Satu buah counter yang sudah disiapkan ternyata. Dari Imperio. Apalagi mereka memang posisi di second pick ya. Jadi mereka tinggal lunggu aja nih. Dua pick terakhirnya apa nih. Betul. Dan di counter begitu saja. Dengan sangat amat-amat manis di game pertama. Dan bahkan in-game equipment-nya pun ini sama sekali gak takut akan tumbang ya. Dan dengan item seperti ini dia hanya tumbang dua kali aja gitu loh. Dan itu pun di saat dia lagi split push. That's it. Sisanya di saat lagi team fight justru dia yang menjadi ujung tombak. Bagi teman-teman dari tim Imperio. Dengan 811 goal for unit. Menurutku itu adalah goal for unit yang tinggi sih. Untuk XP laner ini kita ngomonginnya ya. Ya karena balik lagi kill participation-nya bisa dilihat 81%. Iya padahal aku pengen banget dong. Lunggu momen dimana Lil Gun ini mainnya cukup sabar ya. Mungkin akan kita lihat highlight nantinya tentunya ya. Karena di early memang sebenarnya Markinyo ini udah menang level. Dibandingkan dengan Ethan dan juga Forbid. Makanya kenapa rotasinya setiap kali di map keliatannya Markinyo. Udah dihindari itu sama pemain-main Lil Gun. Cuma ketika memang tersisa cuma turret base 3 ya itu udah susah. Nah ini triple kill ini yang ngebuat dia tuh menang dari segi item udah pasti. Dari segi network juga dan juga dari segi level. Tapi emang yang menurutku bikin trigger ya adalah dia lawan Masya di arah top lane tadi gitu loh. Itu yang ngebuat di saat laningnya dia menang. Yaudah akhirnya dia berani ke arah Mipoen juga. Dan pada akhirnya menjadi kunci bagi teman-teman dari tim Imperio. Cuma yang lebih jauh lagi adalah lihat deh dia di mana Markinyo. Dia di mid lane. Di arah top lane sana itu abis-abisan teman-teman dari tim Imperio dibuat babak belur. Namun tadi ada satu manuver yang bagus banget. Dimana tadi hampir banget kena abis-abis track tapi untungnya masih punya guiding win. Nah ini nih, ini ya T-Fat yang aku bilang dari Ziggs Aura-nya tuh agak maksain. Iya masuk ke dalam. Mungkin aku fokusnya aku ngeliatnya karena pas Ziggs Aura itu masuk. Turet atas tuh pecah, dipecahin sama Forbid. Aku pikir mereka bakal mundur. Ini bukan sih, iya kan? Yang tadinya Ziggs Aura maju duluan akhirnya dia cabut belakang. Bebeknya gak ada yang njagain dia pakai Wind of Nature ya tetap aja. Betul. Gak bisa bertahan. Aku pikir mereka cuma pengen ngambil Turet Base. Abis itu mereka mundur. Tapi ternyata malah mungkin maunya gitu. Tapi kan nak udah pecah Turet Base. Overcomit juga. Overcomit. Dan dari Imperio tau kita menang dari segi kuantiti. Yaudah kita paksa team fight. Iya. Dan di saat itulah dimana momennya dari tim Imperio pun akhirnya punya space yang sangat-sangat luas. Bahkan datang duluan untuk ke arah dari Lord Lane-nya. Amankan Lord-nya dan bahkan langsung one straight push di arah mid lane dari tim Lailgun. Itu dia yang terjadi untuk di game yang pertama. Namun kita langsung saja lihat untuk dari segi itemization dan juga penggunaan dari spell dan emblemnya. Kalau aku ngeliat dari Martino, little ignition ditambah lagi dengan adanya rapture. Ini adalah dua combo yang menjadi resep untuk pick off cepat. Dan pick off cepat lah yang ia lakukan. Kita lihat ke arah lawannya. Oke. Ada tank emblem di tangan dari Ethan. Diikuti dengan adekonklusif plus. Dan bahkan kalau misalkan kita ngeliat dia juga menggunakan spell sprint. Jadi dari segi defensif udah kuat banget tapi kita gak bisa menghiraukan power alam. Yang dimiliki oleh Martino sebagai daerah yaitu armor breaker. Jadi sebesar apapun defensif yang dimiliki oleh teman-teman dari Lailgun. Apalagi dengan konsiderasi bahwa ia membawa Hunter Strike dan juga Blade. Hover pasis lah yang membuat dia bisa melakukan pick off kepada siapapun gitu loh. Asalkan itu bisa dilakukan dengan secepat mungkin. Dan kalau misalkan kita ngeliat ke arah Brody pun Quantum Charge disini juga niatnya adalah untuk menjadi salah satu kunci pelarian. Namun ternyata sampai di arah mid to the late game lah. Matilda udah mulai agak meluas positioningnya. Brody-nya tadi juga aku lihat agak jarang kejemput. Yang ngebuat akhirnya ya oke. Dia gak dapetin space untuk teamfighter. Dia juga gak tumbang juga gitu loh. Di keadaan yang mentok-mentok dia jungle aja. Oke lah dari segi itemnya. Ini udah full item offensive. Bahkan udah mengamankan juga beberapa item defensive seperti contohnya Wind of Nature. Cuman tetep dengan front line. Bisa dibilang cukup tipis di mata dari Marquino. Ini yang ngebuat Lailgun gak bisa banyak gerak di saat Marquino di depan sana. Dan kalau kita ngeliat ke arah item defensive yang mendekati oleh Aizen. Dia udah pinter sebenarnya berdua nih sama Ethan. Dia udah bagus banget. Dia bikin arah toilet armor cuman tetep efeknya toilet armor itu cuman per 6 detik sekali. Yang ngebuat dia gak bisa bertahan lama-lama juga apalagi untuk prolong teamfight. Iya dan kita ngeliat juga dari Masya nya ini lebih ke arah hybrid ya. Dia juga udah bikin ke arah slow strike tadi. Tapi ya The Carry jatuh ke tangan Marquino. Yang dimana? Dengan 91 ribu damage. Ini bener-bener sakit banget di early. Dia udah dapetin triple kill. Dia tinggal yaudah clear. Kita coba lane dari laning atasnya dari XP lane. Ketika XP lane posisinya dia dapetin. Memang dia sempat kehilangan 2 toilet. Dan bahkan kehilangan beberapa teman-temannya. Tapi setelah itu dia bisa untuk ngemecah fokus dari pemain-main Lailgun sendiri. Dia fokus untuk dapetin turut juga di area bawah. Dan Marquino ketika dia tumpang sekali dia udah tau. Oh dia gak bisa pisah nih sama memain-main tutorial lainnya. Mereka harus berlima gitu. Mereka kasih space buat siur setidaknya dan juga mungkin Aurora. Di sini untuk nge-dealing damage. Dan Esteef yang menurut aku juga ini peranannya tidak terlepas sih. Dari pemain-main dari Imperio. Kalau gak ada Onward dan juga Shatter yang bagus. Aku rasa itu juga sulit buat Aeure, Aurora dan juga Marquino. Untuk bisa mendealing damage. Apalagi mereka bawa fan amis kan. Walaupun dari Aurora dan juga Faisin tadi gak keliatan terlalu maju ya. Tapi kita harus sakuin loh. Walaupun dari Esteef yang dia gak banyak dari segi damage ya. Dia yang paling maju duluan. Dia yang paling jadikan badan gitu loh. Dan Faisin datang tuh untuk bantu dengan adanya power dari Netram juga. Cuma ngelihat di sisi lain juga ternyata Marquino. Walaupun jauh-jauh mulu dari temannya. Dia udah ngabisin kalau gak salah tadi. Tiga tarat secara split push. Iya makanya aku bilang. Ketika teman-teman yang sibuk teamfight. Dia fokus untuk setidaknya dapet rate dulu lah. Dapet satu turret. Meskipun kadang dia harus kehilangan dua turret. Ke kehilangan teman-teman ya. But at least itu yang ngebuat Imperio. Mereka tahu timing ketika mereka bisa menang teamfight lima lawan lima. Tapi ya entah kenapa ya Ci ya. Feeling ku ini dari Imperio sendiri. Emang untuk di duelor pertama itu mereka lepasin. Karena mereka tahu untuk bisa ngebikin Marquino fokus sama teman-temannya. Itu adalah pas defending gitu loh. Itu adalah momen dimana paling sempit untuk bisa teamfight lima lawan lima. Dan ini ada sedikit poster dimana. Fenshin versus Forbid. An astral shootout. Dimana kalau kita ngeliat ini sama-sama.